Komposisi pektifnas Indonesia U20 sejatinya sudah lumayan solid saat kualifikasi Piala Asia U20 2023, sehingga tak mudah bagi pemain baru menembusnya. Tantangan inilah yang akan dihadapi Brandon Skudneman, selama yang mengikuti pemusatan di Senayan, Jakarta. Putra mantan direktur pembinaan usia muda PSSI, Timo Skudneman, harus bekerja keras membuktikan kualitasnya. Bukan hanya itu, Brandon juga harus bisa memperlihatkan pemahaman taktiknya, ini yang dinantinya bakal menentukan sikap Sintayong soal satu tempat di Indonesia U20. Apalagi Brandon harus bersaing dengan Mohamad Ferrari, Dimas Wamungkas, Kagang Rugianto, dan Marcel Januar, yang sudah lebih sering dipanggil Sin, dan ada satu pesaing baru, yaitu Sultan Jaki. Hal itulah terlihat dalam sisi latihan terbaru timnas Indonesia, Brandon begitu memahami taktik Sintayong. Bapakan, beberapa kali Brandon menunjukkan skillnya di hadapan Sintayong dan pemain timnas lainnya. Mental Brandon memang seperti Justin Hapner, dimana dia mempunyai jiwa bertarung tinggi dan visi pemainan yang sangat jelas. Ia pasti bahagia masih masuk timnas dan sekarang harus bekerja keras dan masih memaaskan standarnya kot Sintayong, kata Brandon selepas latihan di lapangan Asnayan. Pemuda 17 tahun atau yang termuda kedua setelah arkan kakak ini juga harus segera menyatu dengan pemain lainnya. Semakin bisa cepat, Brandon berbau dan memahami karakter main rekannya, peluangnya semakin terbuka. Ini pertama latihan sama teman-teman di lapangan, jadi pasti harus beradaptasi dengan cara mereka main, terus bisa mengikuti standar mereka dan cara mereka bermain. Ya, senang-senang sama mereka, ujarnya. Nama Brandon masuk monitor tim pelatih timnas Indonesia U20 setelah debut bersama PSS Semarang dalam laga debutnya itu. Pemain setinggi 186 cm ini mengantarkan timnya menang atas harimah FG. Sebagai pemain yang belum terukur kualitasnya oleh Sin, Brandon punya peluang membuat kejutan. Ini adalah saat yang tepat untuk unjuk gigi sehingga bisa main di Biala Asia U20 2023 lantas Biala Piala Dunia U20 2023. Jadi menurut kalian, apakah Brandon akan jadi pinang baru Indonesia, gengs? Yuk berikan berdapat kalian di kolom komentar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.